Mungkin sementara Akang ini belum diberikan pekerjaan yang berat Kenalkan Bang, nama saya Bon Bon, berasal dari Ambon Masya Allah, Bapak jauh-jauh datang dari Ambon, kesini cuma mau beli es cappuccino saya Wah, saya merasa tersanjung, Pak Iya, Bang, esnya satu ya, Bang Oke Maaf, Bang, bisa mengganggu sementara, Bang Sepertinya masalah penting Silahkan duduk Enggak penting-penting juga, Bang Abang, buka usaha ini modalnya besar ya, Bang Enggak juga, lima juta cukup kok Asalkan niat, dan sungguh-sungguh Artinya, jangan setengah hati Maksudnya, setengah hati itu bagaimana, Bang? Hati kita setengah ya, Bang Pak Bon Bon ini bagaimana? Maksudnya, jangan hari ini buka, besoknya tutup, sampai dua hari Itu bisa membuat pelanggan kita kecewa Karena bekerja ini kan, adalah usaha yang dilakukan manusia Untuk memenuhi kebutuhannya Begitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan Allah SWT mengajarkan manusia, hambanya Agar bekerja secara halal Karena pada dasarnya, bekerja secara halal Itu adalah jihad Rasulullah SAW pernah bersabda Suatu hari, ada seorang pemuda lewat di hadapan Rasulullah SAW Maka para sahabat melihat kegigihannya Giatnya dia dalam bekerja Maka para sahabat bertanya Wahai Rasulullah, apakah itu termasuk fisa bilillah? Maka Rasulullah menjawab Kalau dia bekerja untuk orang tuanya, untuk kakeknya Maka itu termasuk fisa bilillah Dan kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri Maka itu pun termasuk fisa bilillah Akan tetapi Kalau dia bekerja untuk kemewahan Kemegahan Maka dia sudah berada di jalan sebal Begitu Pak Bombo Baik ya Bang Terima kasih atas informasinya Bang Sudah aja Bang Saya mau kemasin dulu masalah Terima kasih Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Sebenarnya apa yang terjadi? Begini Ustadz Saya pun bingung Pena lapar diri saya seperti ini Saya sering kali merasakan gelisah Ustadz Ya terkadang saya juga melihat orang itu Suka takut Padahal kan saya gak kenal sama dia Ustadz Saya bingung Setiap saat Setiap kali Saya melakukan aktivitas Saya dihantui dengan Rasa gelisah Ustadz Makanya itu Makanya itu Sebenarnya Apa yang terjadi sama saya Ustadz? Apa kamu sering Payah tidur Kalau malam? Iya Benar Ustadz Sering mimpi-mimpi menakutkan Iya betul juga Ustadz Kamu positif Kamu positif gangguan jin Tadi ada di sini aja Tadi ada siapkan plastiknya Amin Aduzubillahimineşşeytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'im Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim waladdalim A'udzubillahimineşşeytanirrojim Wa'awhayina ila musa'an al-ki'asok Fa'idahiyyatalkafu ma'yafikun Fawakwa al-haq wa batala makanu ya malun Faghulibuhuhu narı kawan co'ya bussogirin Wa ulkiya saharatu sajidin Qalu amanna di Rabbil alamin Rabbimu sawaharun Ya adu Allah, ukhrut, keluarkan semua, keluar, keluar semua Keluar semua, keluar Ayo, muntahkan semua Muntahkan semua Muntahkan semua Jadi nanti di rumah rajin-rajin baca Quran Rajin-rajin berjikir Jikir pagi petang Dekatkan diri kepada sunnah Supaya kita dijauhi oleh jin, jauhi syaitan Karena dekat dengan sunnah, syaitan tidak akan senang Baik Ustaz Gimana perasaan sekarang? Alhamdulillah Ustaz Sudah agak tenang perasaan saya Kalau begitu Makasih banyak ya Ustaz Saya pamitkan dulu Nanti yang Ustaz Sarankan akan saya lakukan di rumah ya Ustaz Saya pamit Ustaz Assalamualaikum 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 Mat Cepat mat Ya ring Cepat lah mat Udah kesiangan kita ini Iya bentar 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 Sabar Mau pergi ya Pak Bering? Iya Pak Isan Mau interview Oh kalau lagi sibuk Yaudah besok saja saya ngomongnya Ya sekarang juga gak apa-apa Pak Isan Ya memangnya apa yang bisa kami bantuin nih Pak Isan? Sebenarnya sih masih nyambung dengan yang dia akan Pak Darus kemarin Oh Tentang patungan modal usaha buka es kamputer itu Ust Kamputer? Kampucino Oh iya itu tadi maksudku Gini Pak Isan Sebetulnya kami pun gak bisa lah sekarang ini Pak Isan Kami lagi pokek kali Kalau orang Batak bilang Lagi Dan hadong hepeng Lagi gak ada uang Jadi Apalah yang nanti yang mau kami kasih Oh yaudah kalau begitu Saya izin dulu ya Pak Isan Iya Pak Isan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bagaimana Bian? Apa sudah setiap proposalnya? Alhamdulillah Mba Ini proposalnya Mba Jadi begini Bian Sebelum Mba menyerahkan proposal ini Mba mau tanya dulu Sebenarnya Bian menikah wanita itu karena apa? Maksud bagaimana? Begini Bian Beberapa waktu yang lalu Mba tanya sama kakek Ustaz Kalau kita ingin menikahi wanita itu karena apa? Kakek Ustaz menjawab dengan sebuah hadis Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Nikahilah wanita itu karena empat faktor Karena hartanya Nasabnya Kecantikannya Dan agamanya Maka minangkalah agama Maka kamu akan beruntung Hadis ini di Ruwayat Ibn Umaja Begitu ya Mba Ya sudah Bian pikir dulu ya Mba Bian izin Assalamualaikum Waalaikumsalam Lu nape sih Nek Dari tadi melamun terus Sebelum jalan juga Lu melamun Lu nape sih Nek Saya teh lagi mikirin kerjaan No Udah beberapa minggu ini saya ngelamar kerja Tapi belum ada satu pun panggilan Ya sabarlah Mett Namanya juga kita lagi usaha Jadi harus banyak-banyak bersabar Bener itu No Tapi masalahnya Perut No Perut ini gak mau sabar Kalau dia udah lapar Dia mah gak mau tau Mesti diisi Dan dia tuh gak mau tau Saya teh udah dapet kerjaan Atau belum Kalau masalah perut Nah Pernah ada gue Jono Depan Tapi sih kalau untuk bulan depan Gue kagak tau Mett Emangnya Bulan depan kenapa tuh No Rencananya sih Gue mau pindah rumah Mett Gue mau tinggal aja di deskamp Soalnya Pan Kalau dari rumah kita tuh ye Ke lokasi syuting Pan jauh Gimana? Kagak atapnya kan? Gimana ya? Saya teh gak tau No Cobalah Nanti saya tanya aja Sama si Sembiring Yaudah Kalau gitu Biar duluan ye Gue mau ke lokasi syuting Oke? Oh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Isan Mau kemana nih Pak? Ya sebenarnya sih Mau cek Jono Mari kita duduk sebentar Iya Pak Ada apa ya Pak Isan? Ganggu gak nih No Tapi gak apa-apalah ya Cuma sebentar aja kok Begini No Saya kan ingin membuka Usaha kecil-kecilan nih Jadi saya ingin Mengajak Jono Bergabung bersama saya Maksudnya Pak Isan Bergabung ke kelompok apa ya Pak? Ya bukan bergabung ke kelompok No Tapi Saya ingin Mengajak Jono Untuk bergabung Di patungan modal Untuk usaha Kita join loh Gimana No? Patungan? Sekitar berapa itu Pak? Gak banyak kok No Cuma lima juta Lima juta? Lima juta itu Masing-masing Atau dibagi dua? Ya dibagi dua lah No Jadi masing-masing Dua setengah juta Gitu ya Pak Gini aja dah Pak Bisa gak gak Besok kita bahas lagi Pak? Jadi besok itu Jono break Pak Jadi kan Ada waktu yang panjang Buat kita cerita Pak Gimana ya Pak? Ya udah Kalau begitu No Ya udah Pak Kalau gitu saya duluan ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jono kan banyak uang Kok malah besok-besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh Ring Saya teh mau ngobong sama kamu Tentang apa Man? Si Jono Ya Kenapa si Jono? Eh Si Jono Ring Dia teh mau Pindah tempat Pindah tinggal Dia katanya mau tinggal di Basecamp Gimana aturi? Ya Gak gimana-gimana lah Met Kita harus terus maju Terus semangat Saya teh serius ini Ring Ya Aku juga seriusnya ini Met Nah terus Mane bilang tadi maju-maju Maju kemana? Ya Kita maju Untuk bayar kontrakan ini Met Kalau nanti si Jono udah gak ada Ya tinggal kita berdua Met Terus Kita jangan berhenti Untuk lemparkan lamaran-lamaran kerja kita Kita gak boleh menyerah Kita gak boleh lengah Kita gak boleh lemah Dan kita gak boleh patah Dan Dan apa aturi? Dan kita juga butuh modal Met Soalnya Sekarang aja ada si Jono Kita masih kekurangan uang Apalagi gak ada si Jono Bagaimana nanti? Eh Maneteh Kumaha Aturing Tadi paling semangat Eh Sekarang jadi paling lemas Yang konsisten Aturing Sama pendiriannya Ring Ingat Di antara kita berdua Itu ada Allah Ring Ya Kalau kita mau Berkerja keras Insya Allah Kita gak akan kelaparan Aturing Ingat Pertolongan Allah Pasti datang Ring Maneteh Yakin Sama pertolongan Allah Yakinlah Mat Terima kasih Mat Kau udah Ngingatkan aku Kalau kita itu Masih Punya Allah Kalau kita itu Gak sendiri Mat Yaudah Saya teh Masih ngantuk Mau tidur lagi Eh Eh Mat Ini udah Suara aja Nih Jadi Cepat yuk Kita sholat jura aja dulu Nanti seceratnya Oh iya Ayo aturing Cepat kali kau Udah cepat Semangat Semangat Bentar Ayo Mat Bisa cepat juga Mana ya Yaudahlah Yaudahlah yuk Cepat Jadi begini Maksud bagaimana Begini Dian Beberapa waktu yang lalu Bahtanya sama kakek ustad Kalau kita ingin menikahi Wanita itu Karena apa Kakek ustad menjawab Dengan sebuah hadis Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W Nikahilah Wanita itu Karena Empat faktor Karena Hartanya Nasabnya Kecantikannya Dan agamanya Maka Menangkalah agama Maka kamu akan beruntung Hadis ini Di ruayat Ibn Umaja Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbah perhatikan Menghadapi pernikahanmu Kenapa kamu sangat tegas sekali Bian Gak tau Mbah Bian juga bingung Mbah Bian Mbah dulu juga begitu Sempat bingung Menghadapi pernikahan Tapi sekarang Kalau Mbah kata Mbah merasa rugi Kenapa Mbah tidak menikah cepat Ternyata Punya istri itu Masya Allah Enak ya Ada yang ngurus Ada yang perhatikan Dan kalau kita lagi suntuk Ada teman ngobrol Enak kan Wah Mbah Koko sudah menikah ya Kamu jangan bercanda Bian Mbah Koko serius Afan Mbah Soalnya Bian Gak pernah lihat Mbah perempuan Istrinya Mbah Koko Iya Bian Istrinya Mbah lagi di rumah Anak Mbah yang nomor dua Lagi melahirkan anak yang pertama Dia belum pengalaman Bian Kalau anak Mbah Masih ada yang belum nikah Mbah Ada Tapi masih mondok Di salah satu pesantren di Jawa Masih jauh Bian Dia baru saja masuk kuliah Saran Mbah Ya itu Dikahi saja anak temannya Mbah Dia itu Hafizo Terus berprestasi di kampusnya Apalagi Justru itu Mbah Saya bingung Mbah Saya biasa-biasa saja Mbah Sedangkan dia Banyak kelebihan Mbah Saya takut timplang Mbah Timplang? Iya Mbah Maksud Bian Gak seimbang Mbah Bian Bian Coba kamu pikirkan Apa jadinya Kalau para wanita Yang punya banyak kelebihan Dan si pria Atau si cowok Takut untuk menikahinya Bisa-bisa si wanita Akan menjombro terus Yan Ya juga ya Mbah Ya udah Kamu tunggu apa lagi Yan Ya Mbah Inilah Gibian pikirin Jangan kelamaan mikirnya Yan Ntar keburu dipinang orang loh Iya Mbah Mas Bro Mau apakan kemari Kamu pasti tahu Kenapa kami kemari mencari Terima kasih telah menonton